Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini berkenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan di seluruh Malaysia, khas untuk golongan B40 dan yang berpendapatan rendah, serta semua penerima bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Ini adalah tarik bayaran BKM tambahan sebanyak RM300 dan RM500. Anda semua sudah sedia maklum bahwa tarik bayaran bagi pelaksanaan fasa pertama ataupun fasa 1 bantuan keluarga Malaysia telah pun bermula pada 28 Mac lalu. Pelaksanaan bayaran BKM fasa pertama ini seramai 8 per puluhan 6 juta penerima akan mendapat bayaran sebanyak RM100 sehingga RM300. Dan berdasarkan kelayakan setiap penerima di mana ianya akan merangkumi 4 per puluhan kosong juta isi rumah, 1 per puluhan 2 juta warga emas, bujang, tidak pasangan, dan 3 per puluhan 4 juta lagi adalah individu bujang. Namun, tahukah Anda di mana ibu bapak tunggal akan menerima bantuan tambahan RM500? Bayaran tambahan RM500 berbeza dengan package bantuan kerajaan sebelum ini yaitu BPR. BKM juga akan memberikan bayaran tambahan kepada penerima sekiranya isi rumah tersebut. Tambahan RM500 kepada penerima kategori isi rumah berstatus IBT ibu bapak tunggal yang mempunyai anak menepati syarat serta tambahan RM300 kepada penerima isi rumah berstatus warga emas yang mempunyai anak menepati syarat. Ini bermakna ibu bapak yang berkelihatan akan menerima bayaran BKM sehingga maksimum Rp2.500. Bayaran BKM asas adalah RM2000 sekiranya mempunyai 3 orang anak. Manakala, bayaran tambahan BKM RM500, ibu bapak tunggal RM2000 tambah dengan RM500, dan jumlah keseluruhan adalah RM2500. Semakan BKM tambahan, sekiranya Anda ingin menyemak sama ada Anda layak bagi menerima bayaran BKM tambahan ini, berikut adalah langkah. Sila ke laman web rasmi bkm.hasil.gov.my, masukkan nomor kad pengenalan dan klik semak. Sahkan kata kuji, keselamatan Anda, dan klik iya jika betul, masukkan kata laluan yang telah didaftarkan, klik semakan status untuk semak status dan status permohonan, beserta jumlah bayaran akan dipaparkan. Tarik bayaran BKM tambahan Berikut adalah, tarik bayaran bagi BKM tambahan ini bagi penerima yang layak mengikut fasa. Fasa pertama, March 2022, Fasa kedua, Jun 2022, Fasa ketiga, September 2022, Fasa keempat, Desember 2022. Untuk maklumat lanjut, untuk ketahui maklumat lanjut mengenai bantuan keluarga Malaysia, Anda boleh mengunjungi web rasmi Kementerian Keuangan Malaysia, budget.mof.gov.my. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, di petang yang indah ini saya ingin kongsikan kepada anda salah satu paket bantuan daripada kerajaan untuk anda semua. Jadi kepada yang sudah subscribe channel ini, terima kasih saya ucapkan kepada yang baru dalam channel ini. Channel ini adalah info yang penuh dengan info penting, menarik, berkenaan dengan bantuan-bantuan di seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang kita tahu di Malaysia, terdapat banyak bantuan kerajaan yang disalurkan. Bantuan bulanan seperti JKM, JKM, bantuan tahunan dan paket-paket baru. Bantuan dan paket-paket baru. Terima kasih atas.